Halo teman-teman ketemu lagi di channel ayahnya Binbul Oke kali ini kita akan membahas tentang bagaimana agar lampu UVA-UVB ini awet sampai 6 bulan Bagaimana caranya karena banyak dari teman-teman yang bilang Saya baru satu minggu saya sebulan udah beli berapa kali Karena jujur pengalaman saya sendiri saya bisa sampai berbulan-bulan bahkan sampai 6 bulan Nah kenapa saya sampai pakai 6 bulan aja tidak selamanya Sebetulnya lampu ini itu tetap hidup Tapi setelah 6 bulan itu kandungan UVA-UVBnya sudah tidak ada Bahkan sudah menipis bisa dibilang seperti itu Jadi walaupun masih nyala itu hanya sebagai lampu penghangat biasa Nah tonton sampai akhir agar teman-teman juga paham bagaimana cara memakai atau perawatan dari lampu UVA-UVB ini Karena apa sekali lagi ada harga ada rupa Ada perawatan pasti berbeda perawatannya seperti apa Oke Nah yang pertama ada beberapa faktor Yang pertama adalah Oke ini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan lampu-lampu seperti ini Ini harganya murah dibanding dengan merek-merek lainnya Tapi ingat ini ada perawatan khusus Dan fittingnya pun Ingat ya teman-teman jangan memakai fitting Saran dari saya jangan memakai fitting plastik Tapi memakai fitting minimal ini Fitting keramik Seperti ini Nah ini ada juga yang seperti ini Ini fitting keramik ya Kalau pakai fitting plastik Itu teman-teman pakai 4 jam aja Pasti sudah kayak bau angus gitu Bahkan kadang ada yang sudah meneleh Karena lampu UVA-UVB ini Panas berbeda dengan lampu-lampu seperti pada umumnya Nah Apa aja sih yang menyebabkan lampu kita cepat mati Yang pertama adalah Teman-teman Yang pertama Listrik Aliran listriknya Itu tidak stabil Nah itu bisa mengakibatkan konslet Dan putus lampunya Nah yang kedua Boy boy Tep dulu dong Nah yang kedua Itu Teman-teman memakai Atau mengaplikasikan fitting ini Atau lampu ini Itu pada tempat yang sering mobile Nah setelah teman-teman memilih memakai fitting keramik Yang harus teman-teman Perhatikan adalah Mengaplikasikan dari Misalkan fitting keramiknya sederhana ini Nah teman-teman bisa mendekat disini Jadi Karena dia tidak ada pengamannya Ya menutup disini Dia tidak ada pengamannya Kalau saya itu memakai tutup dari fitting plastik Ini tidak meleleh Ini saya sudah pakai tahunan Ya Itu tinggal pakai lakban Nah terus Posisinya Ini saya memakai tali Ini saya pakai tali Bukan tali rapia ya Tapi tali seperti ini Nanti digantung Posisinya Ya kita gantung Nah ini Yang banyak banget dari teman-teman Pasti kok saya Baru pakai berapa jam lampunya sudah putus Nah kalau menurut saya Itu pertama Teman-teman sering memindah-mindahkan posisi Dari fitting ini Atau dari lampu ini Bahkan ketika teman-teman memindahkan Itu posisinya masih menyala Kenapa? Karena lampu ini sangat rentan sekali teman-teman Ini sangat rentan sekali Jadi saya Sarankan ke teman-teman Kalau mau ngegantung Gantung seperti ini Jangan dipindah-pindah posisinya Ya jangan digini-gini Ya Goyang-goyang Atau Digeser-geser Bahkan kalau kena benturan Dia langsung akan mati Karena rentan sekali Itu Nah sama ketika teman-teman Menggunakan Fitting seperti ini Ya Walaupun disini ada jepitannya Ya Saya sarankan Teman-teman bisa memakai ini Ini kan ada lubang untuk paku ya Ini lubang untuk paku Jadi posisinya Dia menempel gini Nah Disini baru ditaruh Kandangnya Jadi tidak Bergeser posisi lampu ini Ya yang kita geser Kandangnya saja Nah itu tips sederhana Tapi itu sangat penting banget Bagi teman-teman yang ingin lampu seperti ini Itu awet Jadi pada intinya adalah Kita ulangi lagi Yang pertama Aliran listriknya yang Kurang stabil Terus Fitting teman-teman juga Ya karena beberapa fitting itu ada yang maksimal Misalkan maksimal 45 watt Teman-teman pakai yang 60 watt Jelas itu tidak bisa Kalau yang ini bisa sampai 75 watt Yang ini bisa sampai 300 watt Itu jadi fitting juga berpengaruh Nah yang selanjutnya posisinya Posisi dari lampu UVA UVB nya Jangan sering-sering dipindah Itu teman-teman ya Itu tips dari saya Karena apa? Perawatan ini berbeda dengan Lampu-lampu pada umumnya Oke Ada suara batuk Iklan sebentar Jadi itu dia teman-teman Harus diperhatikan Ya terima kasih banyak Semoga tips ini bermanfaat banget Bagi teman-teman Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Tombol loncengnya juga Oke Kalau teman-teman butuh lampu UVA UVB ini Bisa pesan ke saya Nomornya ada di bawah ini Oke Terima kasih banyak teman-teman Oh iya Kalau beli lampu di saya Seperti ini Teman-teman bisa mendapatkan Fitting keramik seperti ini Gratis Oke Terima kasih banyak Dan Dadah